Halo guys, David disini, dan di depan saya udah ada 2 HP yang bakal hype lagi nih. Ada Poco X3 Pro dan ada Poco F3. Gila sih Poco, kali ini ngeluarin sekali langsung 2 HP. Biasanya satu-satu. Mungkin karena lagi bulan ramadhan kali ya, jadi mereka all out. Kalau ngeluarinnya pas abis lebaran, mungkin nggak bakal serame sekarang. Pantesan juga pas kemarin saya interview sama Alvin, dia kayak ada beberapa kali kode gitu, soal siap-siap buat ramadhan. Bulan ramadhan bakal seru. Ternyata ini maksudnya. Di video ini, kita bakal sekaligus nge-unboxing keduanya ya. Sementara buat reviewnya tentu aja bakal satu-satu, karena kedua HP ini walaupun dari kotaknya keliatan sama banget, tapi segmen keduanya bener-bener beda. Kita mulai dari yang paling sering ditanyain dulu, yaitu X3 Pro selalu. Tiap Poco ada launching HP baru di luar negeri, pasti kolom komen di Youtube langsung nanyain, Bang, kapan bahas ini? Kapan bahas itu? Review dong? Termasuk X3 Pro ini wajar banget, karena buat harga yang sebenarnya saya belum tahu sekarang berapa, tapi kira-kira bakal sekitar 3 jutaan, kalau 4 juta masih bagus, kalau 5 jutaan udah nggak masuk akal. Kalau harganya 3 jutaan, spek yang ditawarin memang Poco banget lah. Gila banget. Nanti saya jelasin sekarang kita langsung mulai buka kotaknya dulu aja. Di sini kita unboxing yang versi resmi ya, jadi ada tulisan ini ada Kami buatan Indonesia, jadi udah versi resmi, garansi resmi, ada tulisan Poco X3 Pro. Bener-bener simpel banget, nggak mencoba membujuk orang yang nggak tahu buat beli, karena siapa yang mau beli HP dengan kotak yang desainnya kayak gini kali ya, yang beli Poco X3 Pro ini pasti orang yang udah tahu kualitas yang dia tawarin, karena jujur aja kotaknya nggak menarik sih kayak gini. Terus ada Poco X3 Pro, ada tulisan with easy access to the Google Apps you use most, sama di sebelah kanannya juga, di atas nggak ada apa-apa, di bawah nggak ada apa-apa. Di bagian belakangnya kita bakal ngeliatin spek yang super gila kalau harganya 3 atau 4 jutaan. Di sini ada tulisan Qualcomm Snapdragon 860. Buat yang belum tahu Snapdragon 860 itu segila apa kira-kira, karena dia itu sama persis kayak Snapdragon 855 Plus yang dipakai di HP-HP flagship 2 tahun lalu, dipakai di HP gaming 2 tahun lalu, dipakai di HP terbaik 2 tahun lalu, tapi dia mendukung RAM yang lebih tinggi 16GB, cuma nggak bakal ada HP yang kayak ginian yang 16GB, sementara 855 Plus itu 12GB aja. Itu bukan perbedaan yang harus dihitung lah, karena HP 16GB itu kayaknya udah mainan HP 10 juta ke atas, jadi anggap aja ini pakenya Snapdragon 855 Plus yang kenceng banget. Sampai sekarang masih kenceng banget kalaupun kita pake. Anggap aja ROG Phone 2 ya? Atau 3 gitu, saya agak lupa berapa tapi kira-kira performanya kayak gitu. Kita lanjut di bagian belakang, ada keterangan lagi kalau layarnya ini udah dukung refresh rate 120Hz, dengan ukuran layar 6.67 inci, Full HD+, resolusinya Dot Display, poninya, dan ada pake kaca Corning Gorilla Glass 6. Berarti dia ini pake layar IPS, panelnya IPS. Terus di bagian belakang ada tulisan lagi kalau dia pake memori UFS 3.1, yang lebih kenceng dari memori generasi yang kemarin-kemarin yang biasa. Terus dia pake sistem dual speaker juga, udah stereo, dan ada NFC. Terus baterainya 5160 mAh, dengan Liquid Cool Technology 1.0 Plus. Kalau dari chargernya sendiri, nanti kita bakal lihat harusnya 33W kalau saya lihat spek yang udah beredar. Kalau dari warnanya sendiri, ada Frost Blue, ada warna hitam, dan ada warna bronze juga. Disini varian yang kita unbox adalah RAM 8GB dan memori internal 256GB. Ada juga varian yang harganya... eh harganya. Yang RAM-nya itu 6GB dan internal 128GB. Mungkin kalau saya tebak, yang kita unbox kali ini yang RAM-nya 8GB bakal angkanya... Angka harganya itu 4 juta awal gitu ya, 4,1, 4,2 atau 399. Sementara yang RAM-nya 6GB, mungkin bakal 3,5. Nah ini tebakan saya dasarnya dari Poco X3 NFC kemarin sih, soalnya di luar negeri X3 Pro sama X3 NFC itu nggak jauh beda harganya. Jadi harusnya disini kalau Xiaomi nggak pengen malu-maluin reputasi baiknya mungkin, mereka harusnya bakal harganya juga tetep kayak gitu. Semoga, semoga! Anda harusnya udah tahu pas video ini tayang harganya berapa, karena udah saya tulis di judul, karena video ini bakal saya tayangin pas dia udah launching dan harganya udah keluar. Disini ada tulisan, terimakasih telah memilih Poco. Ini mirip-mirip sama sistem di Xiaomi, karena mereka sama kan jadi ada surat salam, surat cinta dari Alvin. Cuma ini lebih keren sih, kayak lebih tajam gitu. Kalau yang Xiaomi kan agak orange-orangenya, burem-burem. Disini ada... paket kelengkapan dari OPPO? OPPO? Poco! Ada O, ada P, jadi ya bodoh, 4 huruf juga. Ada Poco X3 Pro, terus disini ada cara ngeklaim garansinya, dan sini ada SIM ejector, terus kita juga dapetin casing silikon yang belakangnya bulat-bulat kayak gini. Jadi ini mirip kayak X3 NFC sih, sistemnya. Cuma X3 NFC dia kan ada garis yang agak ngotak gitu ya, ini sama nggak? Oh ini! Ini mah sama persis sama Poco X3 NFC, bahkan dari warnanya pun temanya kelihatan mirip banget. Ini kameranya sistemnya ada 4 kamera, dia pakai kamera 48MP buat kamera utama, 8MP buat ultrawide, 2MP makro, dan 2MP lagi depth sensor yang nggak terlalu penting sih. Sini ada flash juga, jadi ibaratnya ini kelihatan kayak 5 kamera ya, tapi sebenarnya ini ada si flash buat ngelengkapin, buatnya imbangin gitu, buat bikin dia lebih simetris. Kalau di dalamnya ada kabel charger, kita mesti dapetin charger, dan kepala charger yang daya ngecasnya itu ada di 33W. Buat ini lumayan gede dan lumayan mengkilat juga di dalamnya nggak ada apa-apa lagi. Sekarang kita lihat penampilan dari HP ini. Ini beratnya 215 gram kalau nggak salah. Yang pasti ini memang HP yang berat, nggak bakal cocok buat anda yang senengnya sama HP-HP tipis, yang kameranya mungkin lebih diandelin gitu ya, karena kalau saya lihat berita-berita di luar atau review-review di luar, kayaknya kamera bukan jadi bagian yang diandelin banget dari Poco X3 Pro, tapi itu nggak masalah karena dia punya banyak banget hal lain yang bisa ditaorin. Kalau dari desainnya mungkin bakal ngasih itu ya, ngasih beberapa opini positif negatif gitu ya, mungkin ada yang bilang ini terlalu lebay, tapi bakal ada yang bilang kalau ini keren juga, tapi bakal ada yang bilang kalau mereka nggak peduli sama tampilan luarnya. Ini harusnya dari polikarbonat sih. Kalau dari plastik kalau dari suara-suaranya, kalau dari kelengkapan sisi-sisinya juga mirip kayak HP Redmi yang lain. Nanti itu bakal saya jelasin lebih lanjut di video reviewnya. Sekarang kita coba hidupin dulu. Sekalian ngetes Antutu-nya aja, buat buktiin kalau chipset yang dipake di HP ini kenceng banget sih. Sisanya saya belum bakal tes, bakal diuji lebih jauh aja di video review. Kayak game, Genshin Impact di hajar pake Snapdragon 855 Plus. Plus, karena 860, apakah masih kuat? Nanti kita coba tes aja di reviewnya. Sep, saya barusan benchmark pake Antutu 8, dan hasilnya adalah 465.000. Kalau misalnya kita bandingin sama HP-HP lain dari kelas menengah, biasanya skornya ada di 300 ribuan nggak sampe 350 ribu. Kalau si Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860, dia bisa 1 per 3 lebih skornya. Jadi memang bagian chipset ini adalah bagian yang paling diandelin sih dari Poco X3 Pro. Itu nggak boleh salah ngomong dibanding NFC, karena keduanya adalah HP yang desainnya sama sih, tapi sisanya beda banget. Sekarang kita langsung tes kameranya sebentar. Ya kalau misalnya kita dijualin HP Android yang flagship 2 tahun lalu, misalnya apa ya? yang pake Snapdragon 855. Soalnya dulu Snapdragon rasanya belum terlalu rame deh. Kalau Samsung pake Exynos, sisanya yang lain kayak OPPO dulu belum masuk. Ya anggap aja ROG Phone 2 dijual 4 juta, mungkin orang mikir semua kali ya. Cuma ya ini bukan ROG Phone 2, jadi itu cuma sekedar kasih perbandingan di bagian performa aja. Tapi kalau fitur lain kan beda semua. Contohnya kalau ini dia masih IPS, terus kameranya mungkin nggak sebagus itu, dan desainnya juga mungkin nggak sekeren itu. yang diandelin lagi-lagi di bagian performanya. Nanti bakal saya bahas semua di video reviewnya. Ini kira-kira kalau harganya 4 juta, apakah bakal nge-kill si Redmi Note 10 Pro? Kayaknya ada segmennya sendiri ya, kalau Redmi Note 10 Pro itu lebih ke desain sama layar yang AMOLED, kalau ini sebaliknya. Sekarang kita lanjut buat bahas Poco F3. Kalau yang ini levelnya lebih tinggi dari X3 Pro ya, soalnya harganya kira-kira bakal ada di angka 7 juta, kalau misalnya kita pakai patokan Poco F2, yang udah hampir setahun atau setengah tahun lalu kali ya. Waktu itu pernah kita bahas, dan itu hasilnya performanya memang the best kalau dibandingin sama harganya. Dan F3 ini juga bakal ada bau-bau kesana sih, soalnya dia pakai chipset Snapdragon 870. Di Indonesia yang pakai Snapdragon 870 cuma Vivo X3... X3... X60 Pro sih, dan itu harganya 10 juta. Kalau bandingin chipset doang, ini udah jelas menang, tapi kalau yang lain kan nggak kita bandingin. Sekarang kita bakal unbox dulu kalau dari kotaknya sama aja. Oh iya, buat Poco F3 ini dia bukan unit resmi Indonesia ya, masih unit global punya, tapi karena ini dipinjemin dari Xiaomi-nya langsung, jadi saya anggapnya sih Xiaomi udah pede sama isi dari kotak ini, kalau dia bakal lumayan mirip sama versi resminya. Minimal dari HP-nya bakal lumayan mirip, kalau dari kelengkapan atau kepala charger mungkin nggak bakal mirip. Oh! Menarik! Jadi sebenarnya kalau di versi global juga ada tulisan Welcome to the Poco family sih. Kalau ini siapa? Yang ini tulisnya Kevin Chiu, sama Alvin ya. Kalau nama Cina yang di apa? Di Inggris-inggrisin mirip itu sih. Ada kata bahasa nama orang barat sama dikasih marga. Saya kirain tadi Kevin apa gitu. Ternyata kan jadi editor di sini tapi ternyata dia bos Poco kita nggak tau. Di sini ada sticker juga, ada Poco gini, keren juga ada kayak ginian. Terus di sini ada buku tunjuk dan lain-lain cuma ini versi global jadi nggak usah terlalu diurusin. Di sini juga harusnya, oh kepala chargernya bisa buat Indonesia. Dan si kabelnya juga, harusnya ya kalau kabel sih lumayan universal. Sekarang kita langsung lihat aja HP-nya, apa aja yang diunggulin dari Poco F3. Dengan harga yang harusnya 7 juta dia pakai Qualcomm Snapdragon 870 with 5G. Ya yang 860 tadi yang buat X3 Pro dia belum 5G, masih 4G aja. Terus di bagian layarnya kita dapetin refresh rate 120Hz. Terus dia ukurannya 6,67 inci dan displaynya AMOLED. Terus ada Ultra Tiny Dot Display. Kalau samplingnya dia 360Hz, kalau yang X3 Pro itu dia 240Hz. Terus dia ada Dolby Atmos Dual Speaker. Ada X axis linear motor jadi harusnya geterannya mantep banget. Dan high resolusinya 48MP triple camera, pakai triple camera juga yang utamanya itu 48MP. Kalau sisanya, wuh! Ini mirip kayak, bisa tolong ambilin Note 10 Pro nggak? Coba ya. Kalau kita bandingin sama Note 10, dia ini kelihatan lebih ada satin-satinnya gitu. Jadi pantulannya kelihatan lebih mewah dibandingin yang Note 10 biasa. Terus kalau kita bandingin sama Note 10 Pro, ya ini beda banget sih desainnya. Ini ibaratnya mungkin gabungan dari ini jadinya ini kali ya. Kalau dari desainnya doang. Kalau dari kamera belakangnya memang soalnya dia kelihatannya gede banget sih bagian yang bulat satu ini. Yang 48MP terus dia ada 8MP ultrawide dan 5MP buat telemacro. Ini ya desain yang Xiaomi banget lah tapi kalau dilihat dari jauh bakal agak susah bedainnya. Paling di tulisan Poco ini aja, saya kirain kalau HP Poco itu dia bakal bener-bener beda dari biasanya ya. Kalau desain Poco kan tapi kalau ini desain yang Xiaomi banget sih. Sekarang kita langsung coba hidupin aja. Ya yang penting desain-desain khasnya Xiaomi nggak ada yang diubah lah ya. Kalau dari sini contohnya ini sistem fingerprint, side fingerprint yang nggak cekung lagi mirip kayak Note 10, terus bagian atas ada infrared blaster, unik juga ini. Dia dikasih kayak tiga titik-tiga titik gini, bukan disebar. Speaker, terus ada mikrofon sama ada infrared blaster, dia disatuin kayak gini. Lumayan lucu. Terus di sebelah kiri nggak ada apa-apa dan di bawah ada speaker lagi, USB Type-C, dan di sini ada port yang belum tentu sama kayak versi Indonesia jadi kita nggak usah cek. Sekarang kita langsung lihat aja isinya. Kalau dari pilihan warnanya sendiri, selain warna putih yang kelihatan satin gini, dia ada pilihan warna hitam juga. Dan ada satu yang beda, saya tadi baru saja cek, warna biru dia ada garis-garisnya yang bikin dia beda dari desain HP Xiaomi. Sementara kalau buat bagian depannya memang bener yang diomongin oleh Poco, di sini kamera depannya punya modul atau titik yang kecil sih. Dia, si Xiaomi bilang dia Ultra Tiny kalau misalnya kita bandingin sama si X3 Pro, memang sebelah kiri ini yang apa ya, saya kebalik-kebalik dari tadi F3, X3 Pro, X3 NFC, ya si ini apa ini namanya? F3 ya yang F3 ini dia punya modul kamera yang lebih kecil daripada si X3 Pro. Sekarang install-installnya udah selesai, kita coba lihat ini ya Poco UI memang kayak gini. Ini apalagi ya kalau baterainya dia 4500 mAh, kalau chargernya dia 33W, kamera udah saya jelasin, chipset juga udah, ini chipsetnya bakal menjanjikan banget karena bisa jadi alternatif dari Mi 11 yang kemarin lumayan panas kan, kalau ini mungkin bisa jadi pilihan. Buat anda yang pengen nyari performa terbaik atau 865 Plus dari Mi 10T juga udah oke, layar udah saya jelasin, desain udah kita lihat, kita tes kamera dan kelarin aja video ini karena udah lumayan panjang kali ya, dua HP sekaligus memang lumayan banyak yang bisa dibahasi. Apalagi jenis HPnya beda banget kalau misalnya Note 10 sama Note 10 Pro kemarin kan nggak terlalu ya lumayan jauh beda tapi temanya masih sama, kalau ini harganya udah beda jauh. Jadi harus bikin video review yang terpisah. Sip! Kira-kira gitu aja dulu. Apakah harga yang dari tadi saya sebutin dibawah 4 juta sama 7 juta bener? Sudah saya tulisin di judul. Komen aja di bawah soal gimana pendapat anda soal Poco X3 Pro dan F3 ini. Nanti menarik sih reviewnya soalnya ya Xiaomi lagi semangat semangatnya lah sementara yang lain juga ada yang semangat ada yang nggak. Jadi kita lihat aja apakah bisa seganas itu. Buat sekarang like aja kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Ya Samsung panas, terus vivo sih baru yang paling mahal, OPPO oke ya Reno, ya Realme.